Warga Desa Kara Kejamatan Torjun digegerkan dengan penemuan mayat wanita di pinggir sungai dengan kondisi mengenaskan. Diketahui perempuan tersebut berasal dari Pemalang, Jawa Tengah. Sekitar pukul 14.00 WIB, wanita berpakaian biru motif garis putih ini ditemukan dengan kondisi bersimba darah. Kuat dugaan perempuan tersebut korban penganiayaan, lantaran terdapat sejumlah luka di bagian tubuh akibat senjata tajam, seperti luka tusuk di pinggang dan luka lebam di lengan. Kasih Umas Polres Sampang Ibn Sujanto membenarkan kejadian penemuan mayat tersebut. Korban ditemukan oleh warga dan langsung dibawa ke rumah sakit. Berdasarkan keterangan penyelidikan perempuan yang ditemukan tergeletak mengenaskan tersebut merupakan warga Pemalang, Jawa Tengah. Setelah ditemukan mayat seorang perempuan di Desa Kara, Kecamatan Torju, Kecamatan Sampang, bahwa awalnya perempuan sebut ditemukan oleh warga sekitar di tengah jalan, minta tolong. Akhirnya dengan pertolongan dan di-evakuasi oleh warga dibawa ke puskesmas Torjun. Setelah didapat meriksaan oleh pihak puskesmas, nyawanya tidak tertolong. Akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Sampang, Dr. Rumah Sen, untuk dilakukan pemeriksaan menepi mendalam, atau mungkin dilakukan otopsi. Setelah didapatkan identifikasi bahwa perempuan sebut bernama inisialnya adalah SW, penduduk Desa Pemalang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Jawa Tengah. Dan saat ini perkara sebut dalam proses penyelidikan set-set timpura sampang, nanti hasilnya bagaimana akan kami sampaikan lebih lanjut. Usai mendapat laporan tersebut, polisi langsung mendatangi lokasi kejadian, lalu korban dibawa ke Rumah Sakit RSUD Muhammad Zain untuk dilakukan otopsi, guna penyelidikan lebih lanjut. Ali Muhdor, JTV.